Selang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, hotel-hotel di dua kota penyangga IKN yaitu Balikpapan dan Samarinda terisi penuh. Bahkan tingkat keterisian hotel di Balikpapan mencapai 100% dengan kenaikan tarif sebesar 30%. Tingkat keterisian hotel di Balikpapan dan Samarinda sudah penuh menjelang hut ke-79 Republik Indonesia. Bahkan persatuan hotel dan restoran Indonesia mengklaim tingkat keterisian hotel di kota Balikpapan mencapai 100%. Penyelenggaraan upacara di IKN nampaknya membawa cuan bagi pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur. Apakah fenomena fullibuk ini bisa menjadi peluang bisnis atau hanya momentum belaka? Hotel-hotel di Balikpapan dan Samarinda mengalami lonjakan pesanan jelang perayaan hari ulang tahun ke-79 keberdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukabdhani juga menyebut tingkat keterisian hotel di Kalimantan Timur sudah penuh. Ya kalau opopensi sudah pastinya kalau 17 ini 100% ya mbak ya. Bahkan sudah nggak bisa nampung kan gitu. Kemungkinan juga ada pejabat-pejabat ataupun undangan yang hadir dengan pesawat pribadi juga nggak nginep mungkin. Datang pagi ikut pacarnya tuh langsung pulang. Meski lonjakan tingkat okupansi bisa menjadi peluang bisnis, menurut Haryadi masih banyak hambatan bagi pengusaha untuk membuka bisnis baru khususnya di IKN. Misalnya dari segi pembiayaan, Haryadi mengaku belum ada pihak bank yang bersedia memberikan layanan pembiayaan bagi pengusaha untuk membangun hotel di IKN. Dari sisi pembiayaan, sekarang ini hampir ya saya belum dibalik aja. Saya udah nanya ke semua bank ya mbak ya. Mereka mau nggak membiayai kita kalau kita mau bikin hotel di sana? Nah sampai hari ini saya belum ketemu. Ada bank yang confirm ya saya mau membiayai. Ini boleh dicek deh kalau saya cek sendiri. Saya kan kurius karena ajakan pemerintah kan untuk membangun hotel ya tentunya kita juga tanya gitu ke banknya. Kalau banknya mau ya tentu pasti adalah beberapa pengusaha hotel yang akan mencoba sana. Nah tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak perbankan yang mau membiayai kalau kita investasi di IKN. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti medilai lonjakan tingkat okupansi hotel di Kalimantan Tibur bersifat temporer atau sementara. Esther juga menilai orientasi IKN masih belum jelas. Apakah ibu kota pemerintahan saja atau turut menjadi ibu kota bisnis? Kalau kita lihat ini kan IKN ini mau dibawa ke arah mana? Apakah dia kota pemerintahan atau dia kota bisnis kan nggak jelas gitu kan? Belum jelas lah saya rasa. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis ya. Ada IKN atau tidak ada IKN gitu loh. Keputusan pemerintah untuk menggelar upacara di IKN membawa angin segar bagi pengusaha hotel di Kalimantan Timur. Namun pemerintah masih punya banyak PR jangka panjang untuk menggerakkan perekonomian di IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Perizinan yang ruwet nampaknya selalu menjadi tantangan bagi investor tak terkecuali di ibu kota baru. Di samping itu pengusaha juga membutuhkan kepastian apakah IKN tetap menjadi prioritas usai Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Renata Panggalo, Ganyar Febrian, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.